Saya tidak ketemu, kebetulan staff saya yang melakukan pertemuan, tapi saya dengar dari staff saya juga, walaupun bagaimana juga apa yang ada di anaknya Kang Teddy, ada darah ibunya juga kan, satu ibu juga walaupun beda bapak. Jadi saya lihat dari statementnya juga mudah-mudahan minggu depan atau dua minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah ada kesepakatan lah, karena yang diminta Teddy pun bukan yang aneh-aneh, bukan uang yang miliaran itu bukan lah, gila aja, Teddy tidak seperti itu juga, kalau yang diusahakan juga sudah disampaikan ke pihak sana bahwa yang diusahakan itu adalah hak anaknya mau gimana nih, gitu. Itu aja sih. Bang, masanya ke depannya Tadi Sule akan memberikan hartanya, Bang, dari Kang Teddy, Sampai saat ini sih, Teddy juga bilang dia juga laki-laki, dia juga masih sehat juga, dia juga mungkin ada pekerjaan lain dan akan bekerja lebih giat demi memenuhi kebutuhan anaknya. Sampai sih Teddy nggak mau juga ya. Enggak lah dia bukan tipe-tipe, ya itu makanya saya bilang dalam keterbatasan seseorang itu ternyata dia mempunyai hati yang luas, gitu. Itu aja sih, saya selalu juga saya bilang, nanti ini serius nih, saya bilang, Anda tidak mau menuntut hak Anda sebagai ahli waris menurut undang-undang yang berlaku, saya bilang, sepert enam lah, enggak, mali enggak, udah saya usahin bintang aja, buat saya bismillah aja ke depan lah, gitu. Bang, poinnya apa yang diajukan dari Kang Teddy sendiri ini mungkin untuk bintang, apa mungkin berapa persen, terus apa yang dihitung secara full, atau sepertinya mungkin secara... Kalau dihitung secara full, secara undang-undang, dia dapat banyak loh. Ya, tapi kembali lagi bahwa ini adalah musyawarah kekeluargaan, Teddy tidak memaksakan suatu nilai tertentu, tidak. Tidak yang aneh-aneh, yang ada diadari, enggak. Dia wajar-wajar aja sih mungkin untuk keperluan sekolah, mungkin untuk tempat tinggal yang layak, kan. Itu wajar sih, saya pikir gitu. Iya, sekolah kan mesti, walaupun dia sebagai orang tua, ayahnya sebagai ayahnya masih mempunyai hak yang penuh untuk memberikan nafkah, kan. Ini hak gitu, hak seseorang yang harus diberikan sebetulnya. Saya juga tidak terlampau mau menyudutkan pihak manapun, cuman kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, banyak kejadian-kejadian yang seseorang yang menguasai atau menggunakan harta warisan itu ke depannya seperti apa sih gitu. Saya juga tidak memiliki pendapat terlampau jauh, cuman janganlah kita memakan hak waris orang lain, jangan. Tidak boleh juga gitu.